Halo Steel Lovers, ketemu lagi di channel Simuni, kita kembali membahas dari game Shield Blade of Disney, tapi sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak untuk para subscriber yang baru dan teman-teman yang baru main juga jangan lupa subscribe, nah yang jelas kita akan ngebahas beberapa informasi, tips yang bisa kalian ikutin, disitu tempatnya Mount Cross ini adalah untuk tempat cari permata ya, tapi bahasan utama kita bukan itu, ini dia ada teman dari Shield, kalau dia kembali kasih lagi bahan ya, cuman saya harus coba untuk getok buat jadiin XG nya sayap ini keren banget bro, ini harus pakai G9 ataupun G10 ya, nanti saya carilah harus ke Ice Castle kayaknya cari G9, oke anyway sebelumnya kalau yang baru main pasti kalian harus ikutin event-event yang ada setiap bulannya ya, nah ini dia rutinitas yang sering saya lakukan dan terus berulang-ulang bertahun-tahun bro selalu seperti ini dan kotak-kotak yang saya dapatkan secara percuma dengan login gratis doang dapatlah ini kotak-kotak untuk setiap catnya ya saya ada beberapa cat coba login di hari-hari kemarin pada saat eventnya ya ini hadiah sampah sebenarnya yang gak berguna untuk saat ini ya tapi lumayanlah sambil iseng sebenarnya sih saya perasaan kemarin belum sempat coba juga untuk login lagi pakai propet ya katanya itu ada update dari skill dan statusnya juga loh bro jadi kita nanti coba login ya dan coba perbaikin apa kesalahan yang sudah ada di video sebelumnya katanya sih harus rata untuk status dan skillnya ini apalagi Aduh yang ginian semua bro Aduh kacau yaudahlah kasih makan pet itu oke kita langsung ke TKP cek dari ID nya si propet let's go nah sekarang kita udah ada di tempat masuk ke portalnya sagetower ya ini kebeneran catnya udah udah baru dipakai untuk quest nah ini statusnya saya coba stabilkan lagi saya nggak akan ambil status yang lain untuk job 2 nya juga dan job 1 udah mentok saya kekunci ya jadi nggak bisa ambil skill tambahan lainnya seperti di kalian lihat ini mungkin saya maksimalin aja dari paratisme untuk skillnya propet Hai templar ini sebenarnya dia itu sangat-sangat membahayakan ya kalau memang punya armor dan weapon yang XG tapi kali ini saya akan coba bahas untuk masukkan mengenai status ya untuk skill sih ya kalian yang jelas sih kalau magic poinnya nggak terlalu besar ataupun intelijennya ya berarti kalian harus pakai skill combo ya Nah ini kita coba naikin dari stamina kemarin kita salah ya kegedean dari strength apakah benar benar masukkan dari temen-temen semua yang udah komentar makasih banyak sebelumnya nih saya coba praktekin apa yang kalian informasikan bener gak nih kita stabilin semua untuk poin status yang saya punya dibagi antara strength intelijen dan stamina nah stamina kita ini saya coba untuk sampai di 200 200 sepertinya saya cukup bisa masukkan stamina untuk 200 kurang lebih berarti nanti darahnya ya di 20.000 ya Hai coba Hai hmm Hai intelijen dulu deh intelijen katanya itu pengaruh juga sangat berpengaruh sekali Hai cuman skillnya saya memang nggak ambil untuk skill intelijen ya Hai maklum senjata aku cacat Bro ini gara-gara salah buang kemarin Hai tapi nggak papa ini saya coba praktekin aja Hai sama Pak lebih bagus ataupun malahan eh apa eh malah turun ya powernya Hai nah ini stamina nya saya coba masukin berarti kalau pakai skill dari prisenya sendiri ini ada nambah kurang lebih 3000-an lah ya 3000-4000 darah HP-nya Hai kaya Hai ini kita tabung aja apa habisin aja ya Hai kayaknya Hai masukin aja semua gitu ya Hai sebentar Hai Oke deh kayaknya Hai sisain beberapa poin aja lah 15 poin aku sisain pas strength 250 intelijen 200 dan stamina 200 untuk di level 216 level tanggung ini Hai lagi enak-enaknya farming sebenarnya kalau double XP ya kalau enggak aduh berat banget tapi kalian nggak usah khawatir yang baru main kalian farmingnya sangat mudah sekali karena ada eh mpc gratis ya untuk setiap level yang kalian sampai nanti akan dapat armor gratis dan aksesoris Oke kita coba tes powernya Oh iya lumayan Bro ternyata intelijennya juga nambah ya ini untuk skill attack biasanya kemarin kan cuman tiga puluh ya Sekarang jadi lima dua terus ya kalau akurasi sih enggak tahu ini ya Hai paling untuk party ini makanya saya aktifin untuk akurasi partinya buat bantu temen warrior kalau farming bareng Hai defennya 77 nah akurasinya 240 Hai kelah Hai balik lagi pakai armor tempur bro ini kalau buat eh Templar kayaknya harus bawa double-double gini Oke kita coba lawan eh balik ya Nih status skillnya sih Hai Templar ini ya agak baik agak banyak untuk skill price yang dipakai padahal untuk skill Templar sendiri nggak ada ini malah Oh iya sama bro Oh bener berarti ya rugi juga ya kemarin naikin attack sampai di atas 300 Hai karena sama begitu pakai skill combo ini cuman 200 aja udah sakit tuh oke lah Aduh agak lag ya tapi memang skill untuk apa magicnya cacat memang masih cacat gitu loh ya kecuali kalau senjata xg ya bukan cerita lah itu mah ini harusnya di level ini nanti harus ganti di level 230 ya kalau dapat senjata balai ini mau bikin senjata balai sih Hai apa sih krapen akunya belum sempet dapet bahan oke tipsnya enggak banyak itu doang untuk informasinya ini lumayan set status gratis ya kemarin sempet karena ada perubahan sedikit dari cat mage dengan catnya apa Hai tempar ya tempa dan price Oke thanks for support and keep playing this game enjoy untuk yang baru-baru muncul terima kasih untuk subscribe nya dan God bless you see you in jail bro You